Jenazah Max Sopakua tiba di rumah duka di Gang Kepatihan No. 6 Desa Kebon Kelapa, Kota Bogor. Karangan bunga dari kerabat dan rekan telah memenuhi halaman rumah mendiang politisi senior demokrat itu. Max Sopakua meninggal dunia pada Rabu, tanggal 17 November 2021, pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Setelah 17 hari dirawat di RSPAD Gatot Subroto, almarhum menderita sakit di paru-paru yang diduga kanker. Kaya saya masuk ke rumah sakit itu sudah segera 1 bulan yang baru, tapi 2 minggu di RSPAD Kota Bogor dan setelah itu langsung dirujuk ke Jakarta, di RSPAD Jakarta. Dan 4 hari, 5 hari kebelakang ini mengalami penolongan kondisi, kekibatan oleh adanya indikasi cancer di paru-paru. Dalam 4 hari ini sudah hampir setiap pagi kondisi sudah turun dan pagi ini benar-benar memang yang terakhir. Jadi jam 5.53 tadi ayah saya maupun sekarang mas terakhir, apabila kami masih tidur ini untuk mendampingi, keluarga kami mendampingi. Semoga pesan terakhir barangkali yang sedikit tersirat. Ya pasti ayah saya minta maaf pada sebuah pihak, itu sempat diotakan ketika sempat masih bisa komunikasi, sempat menyampaikan permohonan maaf pada seluruh kami keluarga dan juga tentunya temannya yang mungkin tidak bisa disembuhkan satu-satu. Jadi permohonan maaf, terakhir beliau menyampaikan itu kalimat terakhirnya yang terangkan boleh adalah permohonan maaf. Beliau tahu kalau Pak SD dirawat di Ranggadi? Karena waktu terakhir komunikasi sempat disampaikan, beliau juga menolakkan KSD dan Alhamdulillah juga dari tadi pagi sudah ada keputusan dari statement dari KSD dan juga dari WPAN. Terima kasih telah menonton!